Halo teman-teman dan hallo yang ada di Jakarta Oke guys, aku baru keluar kerja Sekarang aku mau ke downtown buat potong rambut Karena rambut aku udah terlalu tebal dan panjang Kemarin aku yang sama hair stylist aku Kebetulan ada spot kosong hari ini Jadi kita langsung dari tempat kerja langsung berangkat Aku tuh udah pake jasanya dia tuh udah hampir 4 tahun lah Akhirnya ini dari rambut pendek Terus udah gitu sempet yang namanya rambut diwarnain juga Jadi dia udah tau kayak kesukaannya aku gimana Dan tipe rambut aku seperti apa Jadi kita lihat aja ya, bye! Oke hai, setahap nama seperti yang kalian tau Aku bakalan dicuci dulu rambut aku Berhubung masih kondisi pandemik Salon itu terbuka asalkan tetap distancing dan juga pake masker Jadi kalian bisa lihat aku udah pake 2 masker Seperti biasa Ya, supaya aman buat aku dan customer yang lainnya juga Aku sempet lihat komen di Instagram aku Banyak yang bilang katanya aku cocok banget untuk rambut pendek Tapi juga banyak yang bilang aku cocokkan rambut panjang Aku pribadi sekarang karena aku udah pernah nyobain rambut pendek Aku bakal ngekeep length aku Jadi paling cuma dipotong sedikit aja Dan dirapihin Dan buat kalian yang mungkin tau juga Sebelumnya aku sempet punya poni beberapa bulan Aku mencoba untuk ngerapihin poni aku juga Dan aku ngerasa sekarang kayak poni itu susah banget diatur Kayak harus dibersihin setiap 2 bulan sekali Supaya panjangnya teratur dan segala macem Jadi aku mencoba untuk menghindari poni lagi Jadi ya, we'll see how it goes Oke guys sambil nonton Youtube channel aku Aku ingetin lagi jangan lupa untuk subscribe Poncet tombol subscribe-nya Supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku Dan kehidupan aku di Vancouver, Kanada Dan juga jangan lupa untuk bantu share Thank you semuanya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Oh by the way Buat ibu yang nonton Tenang bu Aku gak akan potong pendek lagi kok Jadi Jangan gelisah dan panik Rambut tetap panjang Seperti yang ibu suka Tadi barusan aja ngobrol sama Jennifer hair stylist aku Kalau aku bakalan dirapihin lebih ke layernya juga guys Jadi lebih ada bentuknya Karena sekarang aku ngerasa rambut aku tuh bener-bener kayak singa banget Yang udah gak ada bentuk Tebal Udah gak jelas deh pokoknya Ya semoga Hasilnya sesuai dengan apa yang ada di pikiran aku dan di otak aku Wish me luck Terima kasih Bang 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 Oke guys, progressnya sudah mulai kelihatan nih Aku bisa melihat layarnya sedikit Demi sedikit mulai terlihat Dan sebentar lagi bakalan dikeringin Dan aku tadi minta untuk di blow dryer juga Jadi lebih kelihatan mengembang Dan layarnya juga makin pop-up juga We'll see Kalau aku pribadi, aku tuh tipe orang yang gak suka Pakai bahan-bahan yang aneh-aneh di muka atau di rambut aku Jadi kayak hairspray atau sesuatu yang bikin rambut aku jadi keras Aku tuh paling gak suka Aku lebih suka yang natural Karena itu menurut aku lebih sehat juga Jadinya Jennifer cuma akan pakai vitamin aja Kayak oil gitu untuk di rambut aku Supaya shiny dan juga tetap sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!